Ngalan yang bawar tolian nih Pak Mirso, hati-hati Pak Mirso, pas ninggal bayi dewaan, yang desa Polokarto Sukoharjo, bayi yang umurnya Patang Pulau Tino dicokot ketek sana ajan ono yang jerobah. Pas kendatean, bayi ditinggal dewaan karo ibune yang isih ngumbahi popo. Akilah sekirah bayi yang umurnya Patang Pulau Tino anak keteluh sekopasangan Sarjono Wartini, warga Dugu Cenggelong, desa jati Sopo Polokarto Sukoharjo, Jawa Tengah Iki, dicokot karo ketek, pas dewaan yang jerobah berkoditinggal ibune yang ngumbahi popo. Ketatiannya, di noseloso tanggal rong puluh Agustus rongkewusongolas, sekitar jam setengah papat sore. Pas kui, bayi iki isih turu dewaan yang jerobah dan ibune isih ngumbahi popo yang sumur muri omah yang jarai 10 meter. Joruk rungu bayi akilan nangis, ibune langsung melopu omah jebulno bayi ini wis ora anu yang dua kasur. Dengerti ini, bayi ini keseret wis dengisor kasur dan ono tatu cokotan yang pupulan kekere. Lan ibune bayi, nilok ono ketek, ning ngarep lawang, jor njerit-jerit jaluk tulung. Selanjutnya, bayi akilan dikauan yang bus kesmas kangkut diopati tatu. Lan nganti saiki ibune bayi isih trauma karo kedatian kuih karo kedatian kuih. Pusat saya lihat kerah di pintu situ. Kerahnya berapa ekor? Satu. Satu ekor? Ya. Itu berarti adik digigit? Ya, enggak tahu. Paling enggak ya digigit. Yang luka bagian mana? Paha kiri. Sama? Sama yang lukanya paha dengan mana? Punggung. Sama teropiak konservasi sumber alam Jawa Tengah dan aparat Polsek Polokarto nilai bayi sindi jokot ketek karo ndeleng alam sekitar omah. Jare, ning dukoh jengglong, jarang ketok ono ketek dewean utawa berkoloni, seranjan ono alaskaret sindi jarae loro kilometer, sokoteso jengglong. Nanging petugas arep terus nyelidiki ketatian iki. Setelah kita melihat apa ya, luas kejadian, kita akan koordinasi ke Polsek, ke Kelurahan, Musur Muspida ya, setempat, untuk menangani kejadian ini. Pak, apa yang dialami adik kecil itu, Pak? Tadi setelah lihat langsung akilah, katanya dugaan saya memang ada kayak gigitan kerah. Dugaan, Pak, ya, masih karena kita belum tahu pasti itu bukan gigitan. Pak, itu kerahnya dari mana, Pak? Belum tahu, Pak, ya. Belum tahu, karena setelah dapat informasi dari warga dan rumah, korban, disini jauh dari kawasan hutan juga. jadi belum tahu. Kalau cuma satu ekor kerahnya, kan biasanya kerah itu kan koloni ya, berkelompok. Petugas nyelok marang warga Dukocenglong supaya ngati-hati lan luwe api neomai lawangi ditutup. Nani Astuti, Kudane Dewi, Sukoharjo. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.